Rumus mencari NIC ganda, di Microsoft Excel, dan membuat keterangan, data ganda dan tidak ganda. Untuk nomor NIC, kita tidak bisa menggunakan, menu conditional formatting, untuk melihat data yang ganda atau duplikat. Bagi pengguna Excel 365, sangat mudah dengan menggunakan rumus unik. Sehingga dapat menghitung, berapa jumlah NIC yang sebenarnya. Lalu bagaimana, jika bukan pengguna Excel 365, kita gunakan kolom bantu, di mana berfungsi menambahkan, karakter non-number, pada nomor NIC. Ambil dahulu 8 karakter sebelah kiri, pada nomor NIC, dengan rumus left, di mana teks yakni nomor NIC, dengan 6 chars, yakni 8. Tambahkan penghubung dan, lalu karakter non-number, yang dibuat yakni strip, dan kita ambil 8 karakter, nomor NIC dari sebelah kanan, dengan rumus right, dengan teks nomor NIC, dan 6 chars, 8. Dengan menambahkan, karakter non-number, pada nomor NIC, maka conditional formatting, sudah bisa menandainya dengan benar. Untuk keterangan, kita gunakan rumus count if, dengan rank yakni seluruh data, buat absolute, dengan menekan tombol F4, dan kriteria yakni seluruh data. Rumus ini akan menghasilkan nilai 2, jika terdapat data ganda, maka bisa kita gunakan rumus if, dengan logical test, jika lebih dari 1. Maka value if true, akan menghasilkan, NIC ganda. Dan jika tidak, maka value if false, menghasilkan tidak ganda. Untuk mengetahui jumlah NIC sebenarnya, gunakan rumus, 1 dibagi count if, rank, data seluruhnya, dan kriteria data seluruhnya. Lalu jumlahkan dengan rumus Sumproduk. Klik subscribe, dan tonton video selanjutnya.